Untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, perayaan Natal di Jember digelar secara daring atau virtual. Perayaan Natal tahun ini berbeda dari perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya, karena harus mengedepankan protokol kesehatan. Apalagi di Kabupaten Jember, grafik kasus pasien positif COVID-19 salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Salah satunya seperti yang terlihat di Gereja Santo Yusuf di Jalan Kartini, Kecamatan Kaliwatas ini. Berbagai kesiapan perayaan Natal secara virtual disiapkan dengan baik. Hampir seluruh sudut Gereja nanti akan dipasang kamera yang nanti digunakan untuk merekam peribadatan Natal. Hasil video tersebut nanti akan di-share secara live di channel Gereja dan media online dan bisa diikuti oleh para jemaah di rumah masing-masing. Menurut Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Jember, Romo Henrikuswaji, nantinya di Gereja hanya ada para Romo, suster, grup kur Gereja, dan operator daring yang nanti merekam dan menyalurkan tayangan kepada seluruh jemaat Gereja Santo Yusuf. Kemudian kesiapan daring ini sudah sejak awal masa pandemi itu Gereja cepat untuk mulai mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk daring. Jadi untuk sekarang tidak terlalu kesulitas. Jadi kami sudah siap untuk daring ini. Jadi piul di Gereja enggak ada jemaat? Tidak ada. Mungkin hanya sedikit, mungkin hanya kaum berjubah, para Romo, Lalu Buder, suster. Dan mereka yang bertugas untuk daring. Ada yang pol, ada yang membaca sabda, itu nanti tetap ada. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.